Selama ini kita dicukupi Keperluan umum kita beres Bagaimana teknik menumbuhkan rambut Gak ngerti Saudara makan sehari hijau Manisan kawat Nah Bagaimana supaya rambut kita Tumbuhnya tidak terlalu cepat Ayo Boros kalau terlalu cepat Betul Bagaimana agar rambut kita Kenapa rambut ini Tidak ada syarapnya Sebab kalau digunting Tiap potong rambut Lalu ada darahnya Ada syarap sakitnya Dijamin gak ada yang dicukur itu Setiap yang digunting Perintah digunting Kalau tidak ciptakan sakit disana Dan tidak diciptakan ada darahnya Bagaimana kalau tiap pembuluh Tiap rambut ada darahnya Jerit 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 Kebayang itu Barbershop itu Menggenang darah di bawah Keluar itu Udah horor Kuku Ini memanjang Tidak Tidak diciptakan sakit itu Digunting kuku itu Benar Dan untung yang manjang kukunya Tidak dengan jari Kan kurang enak Setiap Jumat potong jari Oh Maha Suci Allah Jadi artinya apa Kita harus sering tafakur Dengan apa yang Allah cukupi selama ini Tubuh ini pasti perlu makanan Tidak mungkin Allah tidak ngasih makan Kalau Allah tidak ngasih makan Kita akan tidak berdaya mematuhi perintah Allah Benar Tidak mungkin kita sholat Kalau kita tidak punya tenaga Makanya sampai saat ini makan terus Tuh kan tidak ada yang jawab Makan terus tidak nih Saya barusan makan Hadirin Wih itu makanan Memang barusan kurang enak Ada obrolan Karena saya disiapin makanannya Yang hoka-hoka bento Yang sebelah lagi Yang sahabat saya yang lagi makan Nasi uduk Jadinya ini pribumi Saya penjajah katanya Kepaksa saya minta kerupuk tadi Supaya ada keterikatan dengan pribuminya Nah hadirin sekalian Itu berasnya dari mana Ikannya dari mana Sayurannya Wortelnya Kedaunannya Yang sambal juga ada Tempe Ada oncom Yang apa maaf tahu Pakai sambal Ada ayam Ya Allah Ini siapa yang ngumpulin ini Kalau bukan Allah Kalau kita harus nyari makan sendiri Oh gak makan-makan Yakin Mau makan telur dadar aja Harus melacak ayam hamil Gimana kita Scanning ayam hamil Belum izin suami Ah repot Jadi Artinya Jangan risau Dengan keperluan Itu yang lahir ya Kita perlu Minum Keperluan kita Karena 80% 70% tubuh ini Adalah cairan Udah gak mungkin Kalau gak kasih minum Gak mungkin Kalau kita gak dikasih minum Error kita ini Otak itu cairan Darah itu cairan Sel-sel tubuh kita cairan Kalau gak dikasih cairan Seminggu Pasti Pasti error Mati kita ini Makanya Walaupun kita Tidak tahu Mata airnya Walaupun kita Tidak tahu Mensterilkan Mata air Yang kita minum Walaupun kita Tidak tahu PH-nya Ngepas aja Dengan diri kita Benar? Nih Saya tidak pernah tahu Mata airnya dimana Tidak tahu Ini PH-nya berapa Gak tahu Bakterinya berapa Demi Allah Nyampe ke sini Setiap hari Ada makanan Cukup Ada minum Cukup Ada lagi Nafas Tadi di DKM Saya lihat Ada oksigen Emergensi Kalau ada Jamaah yang Memerlukan oksigen Oh ini bagus Manajemennya Sudah Sampai ke Emergensi Ada oksigen Berapa itu oksigen? Ngisinya aja Kalau tidak salah Itu 60 Oksigen Itu gak lama Kita Tiap waktu Gratis Sebab Kalau harus bayar Kalau udah tahu Pasti jarang Nafas Kenapa Kamu? Atau Ngirit? Ya serebun Gimana Semua kebagian Nafas Oksigen Gratis Keluarnya Apa? Karbon Dioksida Saudara Sekarang Semua Ngadep ke saya Ngeluarin Apa? Karbon Dioksida Keperluan saya Apa? How to Manage Bagaimana Hidung saya Bisa Memanage Supaya Masuk Oksigen Sedangkan Saudara Setiap Ketawa Itu langsungnya Blot Saya gak habis Pikir Bagaimana Ini yang Masuk Bisa Oksigen Sedangkan Semua Meluarkan Karbon Dioksida Masya Allah Ah itulah Allah Al-Hazid Yang maha Mencukupi Keperluan Oksigen Pada diri kita Masuk Kesini Udah Beres Oleh jantung Pompa Ditangkap Diatur Sampai Ke ujung Ujung Saudara Pernah Merasakan Kesemutan Nah itu Gak Nyampe Oksigen Kesana Tapi Sampai Ke ujung Ujung Siri Makanya Masih Hidup Juga Disini Kalau gak Nyampe Mati Ini Pompa Darah Tanpa Kita Paham Tanpa Kita Tahu Beres Coba Ngurus Gendang Telinga Gimana Beres Korek Gak Gak Disetel Tung Teng 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 Enggak Beres Pita Suara Apa Warnanya Pita Saudara Kita Gak Ngerti Pita Suara Kita Beres Ada Yang Lagi Menakjubkan Coba Minum Glek Ini Klep Ini Beres Coba Kalau Klep Nya Gak Puguh Masuk Ke Paru Glek Paru 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 Penuh Masya Allah Yang Lebih Dramatis Adalah Makan Masuk Olah Air Ludahnya Cukup Gak Kebanyakan Kebanyakan Akhat Gak Gak Wibawa Presiden Kebayang Tidak Akhir Ludah Kebanyakan Komandan Ufacara Gak 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 Wibawa Nger Semua Bener Menteri Sedang Rapat Pak Itu Catatannya Ada Bahasa Untuk Pas Bener Coba Kalau Kebanyakan Warnanya Juga Diatur Pas Coba Kalau Merah Halo Ajaran Kepikir Kita Kayak Gini Masuk Punya Bulat Balik Beres Disini Dah Relay Kerja Disini Siapa Yang Ngerjain Ini Kiling Peres Gerak Peristalti Dilambung Diancurkan Dengan Enzim Terkentu Peres Masuk Ke Usus Di Istedot Jadi Kita Mengatau Apa Nanti Ada Laporan Sudah Waktunya Baik Coba Kalau Nggak Dinging Ngetin Ya Udah Masuk Masuk Pak Sudah Keluar Oh Udah Maaf Ya Nggak Dawi Bawah Dosen Lagi Ngajar Pak Dosen Sudah Pak Oh Iya Kemana Mana Pak Pampers Jangan Kita Mikir Ini Nikmat Dari Allah Benar Masya Allah Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV